Halo, co-friend. Di sini ada soal tentang koloid. Nah, koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi atau penyebaran suatu sat ke dalam sat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat istilah fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, fase terdispersi adalah sat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu sat lain. Sedangkan, medium pendispersi adalah sat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada sat yang wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya saja santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air. Walaupun keduanya berwujud cair. Nah, butiran minyak sebagai fase terdispersi. Sedangkan, air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, selanjutnya pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi delapan, yang bisa kita lihat di tabel berikut. Di sini ada aerosol, emulsi, emulsi padat atau gel, kemudian buih, buih padat, sol padat, aerosol padat, dan sol. Nah, pada soal ini ditanyakan keju termasuk jenis koloid apa? Nah, keju merupakan koloid yang berjenis emulsi padat, yaitu terdiri dari renet yang berfungsi sebagai fase pendispersi padat, dan kasein susu sebagai fase terdispersi cair. Dalam pembuatannya, di mana kasein susu terdispersi pada pendispersi renet, atau tambahan sat padat lain seperti kalsium klorida, kemudian dengan koagulasi pemanasan yang nantinya akan membentuk gumpalan disebut dengan dadih, yang akhirnya nanti membentuk keju. Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, keju termasuk jenis koloid emulsi padat. Jadi, di sini kita tambahkan opsi yang benar adalah E, emulsi padat, karena sebenarnya jenis koloid itu ada emulsi padat dan emulsi cair atau emulsi. Nah, sampai jumpa di soal berikutnya.